Selain tadi ya Pak ya, secara-secara khusus yang dimiliki seseorang untuk lo harus punya surat referensi misalnya gitu Pak. Kalau secara umum kita kompetensi, jadi kompetensinya adalah pada bidang kebencanaan. Jadi kita kan memang Domed Wafa dan juga BSMI itu kan biasa terjun kalau ada pencana dimanapun baik lokal maupun yang sifatnya internasional kan harus siap turun. Ya maka bekal selain tadi iman takwa gitu ya jelas tentu adalah ilmu terkait dengan kebencanaan, rescue dan seterusnya kita harus paham bagaimana membuat strategi penanganan ketika berada di kondisi bencana. Jadi kita juga biasa turun di Filipin pernah Jepang dan segala macam selain Palestine ya selain kemudian juga ada daerah-daerah yang lain Afghanistan dan segala macam itu kita sudah biasa turun. Jadi kita juga sudah punya pengalaman-pengalaman ya knowledge management terkait dengan bagaimana sih kita bergerak di sebuah wilayah bencana walaupun masing-masing mempunyai karakteristik yang berbeda gitu ya. Ada yang sifatnya perang, ada yang sifatnya kebencanaan, gempa, banjir itu kan masing-masing punya karakteristik yang berbeda. Nah orang-orang yang punya bekal itu tadi kemudian ditambah dengan mental tentu ya. Karena kalau perang itu kan agak berbeda dengan sifatnya bencana, banjir. Nah perang itu kan masih terus berlangsung gitu ya dan ini memang membutuhkan kesiapan mental dan kemudian juga pembicaraan juga dengan keluarga gitu ya. Keluarga kan persetujuan keluarga gitu ya. Ketika berangkat ya bukan hanya pamitnya berangkat gitu kan, tidak hanya itu tadi ya bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan. Bisa berangkat nggak bisa pulang, bisa berangkat bisa pulang kan seperti itu. Jadi kondisi-kondisi itu harus disiapkan baik untuk pribadi maupun keluarga sekitar kita. Jangan sampai tiba-tiba kita siap di daerah perang. Begitu ada suara tembakan kita nangis-nangis kan gitu. Suara bom kita nangis-nangis berarti belum siap secara mentalnya.